iya iya, kamu nyubi, kita mau nyubi kan? iya iya, kamu nyubi sih iya bener-bener gitu juga iya bener-bener gitu juga ya pastinya loh kamu mau dengar lagi, dengar lagi, musik taruh 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 yaudah, kenal enggak enggak selamat menikmati Halo sahabat BC, bertemu lagi di Beka Rustoh bersama Bela dan Asna Asna oke, kita udah pegang apa nih? kita udah pegang boneka C dan Puan boneka C dan Puan boneka C dan C dan Puan iya, C dan Puan itu bahasa Melayu ya? bahasa Melayu artinya apa? mas dan Mbak Mas dan Mbak Mas dan Mbak yang petang baru ya kayak gitu lah terus sekarang kita aku udah ngomongan hahaha oke jadi ini kan udah memasuki bulan Juli nih ya memasuki bulan Juli udah pertengahan di tahun 2021 nah seperti yang kita tahu nih nah pandemi ini belum selesai. Masih dari tahun 2020 sampai kemudian tahun 2021, kita masih sama-sama berperang ya untuk melakukan pandemi sebelum pandemi ini segera berakhir. Nah, sebelum pandemi ini Bajuka Bapak Pekan Baru ini memiliki pengawasan yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim. Nah, di Bandara Sultan Sultan Syarif Kasim ini melayani penerbangan dari luar negeri. Nah, di situ ada kedatangan dari luar negeri dan di situ ada Bajuka yang bertugas untuk melawasi bayaran yang diwap-wap penumpang dari luar negeri. Iya, mungkin sedikit banyak masyarakat tan baru yang turun dari Sultan Syarif Kasim ini udah sering mungkin ya ngeliat kayak Bajukai ada, terus kadang juga ada yang ketemu sama anjing-anjingnya di Bajukai. Anjing-anjing lucu. Anjing-anjing lucu yang mau meriksa barang penumpang dari penumpang yang turun dari pesawat Indonesia. Ah, ya. Udah pernah di luar negeri? Belum ya. Tapi udah pernah. Udah pernah mengawasi di bandara barang penumpang. Jadi, prosedurnya kalau penumpang nih dari luar negeri, terus dia masuk ke imigrasi ke karantina abis itu dia bakal ke Bia Cukai nah akan diperiksa banyak disitu salah satu proses pemeriksaan yaitu dengan anjing pacak atau kinan ya kan nah ini bakal seru banget karena kita bakal bahas lebih jauh tentang pemeriksaan barang pengempang bersama palong-palong anjing kinan yang sudah hadir di backyard studio oke sekarang kita kenalan dulu kali ya iya jadi kita udah sama siapa nih perangkat nama saya May Niko nama saya Sanjuli kami dari pawang unit K9 atau seperti biasa pawang unit kinan kantor wilayah Bia Cukai Riau jadi unit kinan ini ada di bawah kantor Wil Bia Cukai Riau iya team ya mungkin naik oke sebelumnya Bang Niko sama Pasan Jiwi udah berapa lama nih menggeluti bidang ini menggeluti bidang ini kakak Riau kakak Riau kakak Riau kakak Riau kakak Riau saya sendiri pertama kali seri pawang itu di tahun 2013 jadi kurang lebih sudah hampir 8 tahun 8 tahun kemudian melakukan rekan saya dari 2018 2018 awal tahun 2018 jadi dari K9 sampai sekarang sekitar 3 jalan 4 tahun jalan 4 tahun kemudian 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 oke jadi udah udah lebih dari jalan 4 tahun udah jalan 4 tahun udah bertahun-tahun lah ya terus kalau boleh tahu nih sebenarnya tugas boleh fungsi dari unit kinan sendiri itu apa? kalau yang kayak dikatakan kita mungkin masyarakat juga melihat unit kinan yang bawa anjing ini kaya cuman di bandaran cekin perempuan gitu-gitu sepertinya tugas dan fungsinya itu apa sih? sebenarnya unit K9 sendiri kenapa sih kalau disebut K9 ya? K9 itu sebenarnya dari bahasa Yunani jalan ini jalan ini adanya kan dari komunitas internasional akhirnya terus mensingkatnya menjadi IK strip 9 K9 untuk sejarah dari K9 Bajukai sendiri ini memang ada sudah ada sejak tahun 1981 waktu itu awalnya ada dari kunjungan custom Amerika ke Indonesia akhirnya terus dengan perjanjian-perjanjian terus membawa salah satu atau salah dua orang lah jabat dari Bajukai untuk mengunjungi visit ke fasilitas anjing belakang yang ada di Amerika itulah awal mula kerjasama dengan custom Amerika sampai berlanjut diperangkatkannya empat orang pegawai untuk dikelatkan di sana itu 1981 malahan tahun 79 kembalinya lagi ke sini ke Indonesia 1981 selain kerjasama-sama Amerika di tahun yang sama ada juga kerjasama dengan Australia jadi itu sih tapi masih kita masih belum settle mandiri tuh ada bangunin dikirimkanlah dua orang lagi ke Australia untuk dikelat yang sama teman-teman dikelat yang sama akhirnya ya itulah cikal-takalnya terus bisa settle sendiri awalnya memang belum pengadaan mandiri masih tetap hibah anjing dari Amerika dulu sama Australia yang serem-serem itu loh Jerman yang serem-serem gitu kan waktu awal banget masih terus semakin di sini kan udah family itu tadi bilangnya kayak tundun edifers sama rakyat sama rakyat itu pemilihan anjing ini tuh memang ada kriteria apa atau sebenarnya anjing-anjing ini tuh merupakan anjing-anjing terpilih? ini terkait pengadaan K9 sendiri ya di Indonesia kesehatan maka fungsi kesehatan K9 di Indonesia salah satu tools dan fungsi untuk terkait pengawasan terhadap NPP narkotika rekursor narkotika dan psikoterapika kalau di basic kesehatan ada dua alat alat deteksi anjing ini maksudnya alat deteksi fungsinya sama yang lain yang kita punya kan di bandara bisa juga ada X-ray, ion scan, untuk men-swap penumpang dia bawa narkoba atau enggak bergerak atau mengunduhkan untuk perusahaan untuk menyediakan narkoba atau enggak fungsinya kinen ini juga sama, tapi sama ada yang kita lakukan deteksi bersebut berarti yang dideteksi kinen itu hanya terkait narkotika aja ya? untuk saat ini berasuknya ya, untuk narkotika di PT. jadi ini lebih ke Pugas Musi Bejuka yang di community protector ya? untuk mencegah barang-barang narkotika sebelum masuk ke Indonesia terus terkait tadi ya pengadaannya K9-nya ya kalau di, sebenarnya sudah diatur sih di PT. 37 tahun 2019 terkait pengadaan K9 Nasi Kelasa Bejuka itu bisa secara mandiri dan hibah yang kedua itu hibah yang pertama itu dari pengadaan mandiri secara mandiri dan hibah jadi mandiri itu kita beli entah dari breeder lokal maupun internasional jadi mendatangi visi-visi breeder lokal yang ada di Jawa, Sumatera ataupun internasional kalau kita cari di negara-negara Belanda, Australia untuk sementara ini Australia sih tiba terakhir 2018-19 itu kita pengadaan mandiri kerjasama dengan paspor Belanda kita beli beli dari Belanda katanya mahal-mahal gitu gak sih? iya dong pengadaannya satu ekor satu ekor 250 juta sekitar kurang lebih segitu ya udah sudah sama shippingnya atau pengirimannya pengirimannya garansi garansinya juga maka kan perut perhatikan juga kalau mengatakan ini juga faktor kesehatan 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 ya dengan yang jelas itu tidak catat fisik ya tidak catat fisik ya tidak catat fisik truk-tuk-turuk truk-turuk truk-turuk semuanya usia dalam bulan sampai maksimal 2 tahun oh aku pikir mau udah 5 tahun gitu ya keliatan jadi gede semua umur anjing biasanya ini kok pengarinya itu요 itu episode 2 tahun setahun umur, di 7 tahun umur masih ансi orang muda di usia 8-9 tahun kan jadi kalau di usia 100 dia akan 50-an tahun ya benjiro benjiro that's right terus kalau anjing-anjing ini kan jadi beda dari lokal sama internasional terus ternyata dia masa umur anjingnya tuh harus ada minimalnya terus kalau untuk melatih anjing-anjingnya itu ada proses kayak gimana atau ada trik-trik gimana ini ada pelatihan dasar namanya pelatihan dasar itu tiga setengah bulan itu pahwa sama anjingnya untuk kinen dan pahwa nah kalau untuk kinen yang seoperasional itu dia itu satu tahun minimal itu setahun seoperasional kalau di program silatusnya dengan kerjasama-sama musikulat BC dan pengembangan sekretaria BC dan perpusat itu memang di kurikulumnya kan tiga setengah bulan lakukan itu di kelaknya kan satu paket pegawainya sama anjingnya pertama kali ketemu ya ya tiga setengah bulan cuma untuk efektifnya anjing itu siap operasional ya itu setahun karena setelah dikelakkan anjing kan juga masih ada proses tahap latihan dan turun ke tempat operasional mereka menyesuaikan lagi tempat operasional bandara keberadaan jadi sipertinya siapnya kalau perawatannya sendiri sebenarnya pagi yang mau perawatannya kompleks juga ya ya kalau untuk kesaharannya kesaharannya itu ya kita pagi itu booming dan exercise itu tiap hari Lari-lari, tiap hari. Kita kasihkan bupunya, telinganya, terus untuk dokter sendiri sih seminggu sekali kalau kita dilih awal. Minimal, minimal, seminggu sekali. Cek kesehatan kenainnya, untuk pemberian nomor cacing 3 bulan sekali, vaksin 1 tahun sekali, jadi lengkap ya ada buku vaksinnya semua. Kesehatan. Kesehatan untuk kenain. Tempel vaksinnya sudah vaksin apa aja, jadi tempel. Tapi yang membedakan dengan manusia, kina ini itu mandinya dua hundus kali. Untuk laktan kesehatan. Mulunya, dia mandi dua hundus kali. Tapi gak ada muri-muri. Kok gak step lagi? Kenapa itu? Mencegahkan dengan laktan muli. Mungkin segini kan bisa jelas-jelas gitu kan. Itu bukan mani, boku. Bener. Bener. Ya, kan gila gitu cara-cara. Cara memastikan diri. Apasalannya, itu kan. Apasalannya, itu kan. Apasalannya, itu kan. Apasalannya, itu kan. Apasalannya, memang minimal, paling lima, dua minggu. Oke. Bisa sih, gitu sekali bisa. Kasihan mobilnya, itu kan. Penyakit-penyakit. Itu kan banyak, bro. Nah, untuk kayak kasih feeling. Nah, seminggu-seminggu. Sehari dua kali. Pagi dan sore yang kita kasih di sini. Takangannya, itu sesuai dari arah dari dokter. Sesuaikan jenis last-nya sama topos. Karena kan biasanya kalau dokter, setelah visit seminggu sekali, itu dinilai juga BCS-nya. Kalau itu BCS-nya. Bunga-cita. Bunga-cita. Oh, enggak. Conditioning scale. Itu BCS-nya. Jadi, disukur sama totalnya. Ini ideal dan proporsional. Atau enggak. Dengan kancing jenis yang ini. Umurnya segini. Beratnya segini. Kalau rata-rata yang di tempat kami, dikandung 4 ekor ini, di skala 3, 1, sampai 3, 2, 6 kg. Udah ideal ini. Lebih dari over nanti kemudian. Harus lanjut lagi ya Pak? Kita paham. Ini kan bukan anjing rumahan. Ini kan anjing operasional. Untuk bekerjaan. Jadi benar-benar diimediten semuanya. Oke, baik. Kompleks banget ya. Ada lagi sebenarnya yang minimal setahun itu cek lengkap darah. Tematologi darahnya, kimia darahnya, di cek ada parasit darah. Alhamdulillah di sini, karena enggak ada kutu ya. Darah kutu. Jadi darahnya, dengan darah sinolo. Enggak ada parasit darah. Tiba-tiba anjing. Enggak ada parasit darah. Oh, itu bisa di sana pintar. Itu ya? Bisa bang. Karena kesehatan itu mempengaruhi nanti, pas pelaksanaan. Pasaman. Pasaman. Ya. Kembali lagi ke barang penumpang nih Bang ya. Nah, pas di barang penumpang itu, proses dari pemeriksaannya itu kan, itu kan sebagai screening ya awalnya ya. Sebagai screening ya. Terus gimana sih caranya gitu. Caranya. Caranya. Caranya apa? Caranya proses ini ya. Men-screening. Sebenarnya pelatihan dasar itu kan juga sudah diberikan untuk ke anjingnya ini. Jadi, anjing pelacak. Nah, salah satu itu masuk ke metode pelatihan passenger. Ya, sama sebenarnya ada dari mode yang paling muda, sedang, sulit. Di awalnya, kancing itu enggak langsung dikenalkan ke orang atau dilacak pelatihan. Pertama, kita beli mannequin. Patong-patong mannequin yang ada di toko-toko bagi sini. Kita beli itu. Susun di mes, kita latihan. Sepura-puranya. Ini penumpang dari bandara. Jadi, mannequin itu dipakein baju. Tauin oper, ransel. Gini kayak orang-orang itu ya. 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 Biasa. Nah, itu nanti implementasinya di lapangan nasional seperti itu. Penumpang gitu datang dari luar negeri, setelah proses imigrasi itu kan. Tergantung lewat bandara juga ya. Jadi, kalau di sini kebetulan luas tempatnya. Jadi, sebelum pengisian sidi, pas kekurungnya bela, kita kasih nonselah ke penumpang pengawasan arkotika untuk anjing melacak bejukan. Jadi, memang anjingnya pun sudah dilatih untuk tidak mengikit ataupun menjilat. Pasif gitu ya. Pasif. Responnya. Pasif itu respon pasifnya. Kalau yang aktif, tidak kita peruntukan ke penumpang. Oh, ke barang gitu. Benda mati. Benda mati. Cargo. Benda mati. Benda mati. Benda mati. Langsung duduk gitu kok. Enggak mungkin kan. Benda mati. Benda mati. Benda mati. Enggak jadi. Enggak mungkin cukup bisa dilucitkan. Iya, iya, iya. Oke. Kan enggak setiap hari juga kan. Misalnya, kalau dulu sebelum pandemi ini, pengembangan internasional kan tiap hari ada. Terus kan itu, mungkin, kita tuh kayak di pedugas di bandara tuh juga kadang ketemu nih sama orang-orang penumpang yang sama itu tuh aja kan penumpangnya. Nah, itu tuh, kadang tuh mereka nanya, Eh, kok ada anjing sih? Kemarin enggak ada kayak gitu. Ya, kita kan menjelaskan gitu, kok sebenarnya memang ada prosedur untuk pelacakan NPP ini menggunakan anjing. Nah, ngomong-ngomong soal itu kayak orang-orang ini kan belum terbiasa ya. Gimana sih, Pak? Cara penyampaiannya mungkin? Penyampaian dari unit dinanya, ke penumpang. Kadang-kadang ada yang penumpang yang reseh kan. Kayak orang-orang kayak gitu. Pasti itu kalau misalnya sebagai orang awam suki penumpang itu juga rasanya kesti. Kesel gitu kan. Kalau ada X-ray. Ya, benar. Kita coba selesai, kita coba selesai sekaligus dengan sosial persidak. Rasanya ya, jika di sistem orang masal yang ada juga juga ini, selain memenangkan X-ray, selain memenangkan beda-beda paksa lainnya, kita kan bisa punya tools yang efektif. Kalau mungkin dengan X-ray, ya bisa nih, kayang-kayangnya aja. Malahnya kalau bisa. Kayang-kayangnya. Anjing kan? Sudah pakai, kan? Orang sama kayaknya kan? Tidak semuanya. Dinamis cepat, jangan lama-lama kalau pakai anjing. Kalau nggak ada sampai setengah tahun. Kalau di bariskan 10 atau 15, satu sisi, dua sisi. Kalau itu padat ya, kita cukup satu sisi. Sebetulnya kita mau lihat respon dari anjing ya, memang anjing biar-biar lagi. Nggak lama-lama. Nanti itu kita detect orang per orang itu, kalau ada pasat buku yang beda, yang hendus kasih waktu yang cukup lah. Bagi kita untuk dia mengenali, setelah itu kita pris. Mendingan sih lebih dynamic, dan efektif, dan cepat aja kalau pakai anjing. Termasuk kan nggak cuma ke perumpang, ke barang-barang kaku, atau apa kan kalau misalnya periksa pakai kabarnya atau ekstrim, itu kan satu-satu kan lama. Kalau pakai anjingnya, sekerja. Tinggal jalan aja ya. Tinggal jalan aja ya. Tinggal jalan aja ya? Tinggal jalan aja ya? Tinggal jalan aja ya? Tinggal jalan anjingnya. Langsung jalan-jalan kayak gitu. Tapi ya, jujur nih, kalau misalnya ada anjing kena itu, sebelumnya kalau nggak ada tuh, barisin penumpang buat mengkumpulin custom deklarasi itu, buh, bapak-bapak, ibu-ibu, mana cantri gini. Gak mau ngomong bapak. Semuanya ada. Hidu rambu 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 ngeetrolin. Tapi kira ada kena nggak langsung rambu. Mampu rambu 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 rambu. Karena sekarang jika tidak di informasikan, gak menuntut kemungkinan penumpang-penumpang yang dari luar negeri itu, selain berusaha melindungkan lakotika melalui parah-parahan, juga melindungkan lakotika di badan, itu sejauh mana eh sedetil apa yang bisa ditemuin sama jadi pengawasan menggunakan anjing ini kan satu kesatuan kompleks nih jadi selain menggunakan anjing untuk mendeteksi kan ada bawang kan tidak ngaca sendiri kadang ada didampingi sama dua atau tiga bawang yang ada di sekitarnya sebagai supporting officer jadi selain memastikan bawang sama kasih belanya ngelacak dengan safety entah dari gangguan penumpang ataupun gangguan yang lainnya esko-esko ini yang bertugas untuk melihat janji behavior para penumpang juga adanya anjing itu melihat gejala ada mana penumpang-penumpang yang berusaha benar-benar takut atau benar-benar takut karena dia bawa jadi dengan satu kesatuan ini kan analisa untuk pengawasan jadi kan disitu kita bisa dia takut anjing atau takut kepala gitu beda-beda pasti responnya beda ya dan berapa kali kan kita juga bisa gitu waktu sebelum pandemi yang penumpang dari luar itu kita juga bawa lonsen untuk memastikan walaupun di dalamnya itu ya walaupun hasilnya mungkin masih negatif tapi ya kadang dia juga pernah waktu itu bilang ya saya pemakai walaupun gak terbukan para bukti ya tentu aja memastikan ya itu pemeriksaan kayak gitu manajemen resiko dari pemeriksaan masing-masingnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu terus pernah gak sih kan anjing itu kan punya emosi ya kayak manusia pernah gak anjingnya tuh ngambek marah gitu lagi sedih atau mungkin ya tidak mau kerja gitu karena dia mahluk itu pasti ada moodinya lah terutama dengan betina nih kalau sudah masuk masa mens rasa yang keren dong siklus menstruasi anjing betina itu setiap 6 bulan sekali jadi setahun dia bisa mens 2 sampai 3 kali sekali berapa hari itu? 2 minggu 2 minggu nah itu pertama gue bilang karena ya ada sih treatment-treatment tertentu tapi sepanjang yang kami tangan disini 2 jam itu gak ada kesalahan tetep yang macer-macer cuman yang bikin stres biasanya anjing yang jantang kenapa tuh? ya itu ganggu lah birahi apa ya selanjutnya waktunya kawin ini ada yang lagi men ngosor ngosor jadi melalui tempat juga? untuk saat ini di per37 terkait pengaturan anjing pelacak belum diatur terkait dengan breeding ya kalau proses melalui teman itu juga belum diatur karena rumah harus terpisah itu kalau di kantor pusat ini kan kemarin tempatnya itu kan baru ya di stadion itu masih tempat untuk pendidikan dan pelatihan aja kalau mau ada untuk mengembang diakan anjing breeder harus fasilitasnya terpisah atau lebih luas lagi dan pastinya menyerap tenaga yang banyak ada teroperasi, ada veteriner, macam-macam yang jelas kan terkait efesensi anggaran misalnya ya mungkin kita mau buat itu anggaran dari mana kan? cocok nih sebenernya aku agak-agak penasaran nih waktu dibilang kan si Paulong sama si anjingnya kan ada masa di clubnya dulu tuh kan sama pertama kali ini pertama kali Paulong sama anjingnya ketemu tuh gimana iya iya ya disitu loh fungsinya pas waktu di club kalau di club itu waktu kita waktu kita nih Paulongnya ada mau di club kan sama anjingnya itu kita memilih anjingnya anjing yang memilih kita atau gimana? itu biasa kalau zaman saya angkatan saya dulu di club ya itu dari struktur oh nah tapi kita gak satu anjingnya yang kita pegang nih ganti-ganti ganti-ganti karena sistem kita tuh kan one-one-one bukan one-one-one jadi satu Paulong bisa pakai bisa lacak dengan anjing lain tapi kalau disini yang disini juga sama sama pawangnya cuti, sakit dipikirkan sama pawang yang lain dirawat ataupun dilakukan pelacaran sama pawang lain gak bisa karena kan kita punya standar standar teknik pelacakan jadinya sepanjang standar teknik pelacakan itu tidak berubah sepa aja pawang yang pakai gak ada masalah anjingnya dari diklat kan sudah dibekali nah untuk yang diklat diklat memang yang kesini memang diklat yang diklat pawang-pawang yang baru dengan anjing-anjing yang baru itu gak langsung dikawinkan jadi pawang-pawang yang baru ini agar cepat belajar dia dikasih anjing yang sudah operasional yang sudah tahu pattern-patternnya lancar-lancar ininya lah untuk melakukan pelacakan lah jadi pawang itu kan tetap belajar sama halnya dengan anjing-anjing yang baru sudah dipegang sama institutur dan standar yang sudah memang operasional lah iya ya, kalau nyubi kita mau nyubi kan susah iya bener-bener gitu juga iya bener-bener gitu juga Kak Haru Kak Haru ya udah lombornya Kak Haru kok kok jadi kesini terus kalau kendala nih kendala-kendala apa sih yang biasa dijumpai gitu terutama dalam pembawaan barang penumpang kendala kendala dalam bertugas bertugas untuk protes misalnya tak pun dijilat itu gimana cara menggolihkan pengertiannya sama kita yang jelas ya pakai dengan kasih dia gambaran lah ini anjing kita sudah terlati dia gak bakal dijilat atau belum tinggi buat kalau pernah sengaja yang bisa dibersihkan bisa dibersihkan bahkan saya suka muslim itu kan bukan haram kebanyakan penumpang itu haram padahal kan salah persepsi haram itu kan kalau itu dipotong disembelit dimakan hal ini kan najis level berat ya itu kan tapi bisa diisui sama bisa dibersihkan begitu enggak begitu kalau orang marah kalau kena liurnya sering itu enggak ya sering deh ya soalnya ya seperti itu lah kita menjelaskan tapi kita dengan cara kita sendiri menjelaskan dan ngomongnya baik pasti mereka ngerti makanya kan dalam rangka-langka terhadap penduduk panah penduduk 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 oh iya terus mau nanya lagi kalau jadi tahun jenai itu kan ada kayak pembukaan ini enggak sih penduduk 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 itu kan yang aku tahu itu kan dari pegawai bc itu bisa enggak sih selain nih selain dari pegawai bc langsung dari umum entah dia dari belum jadi emang kalau basanya basic ini jadi bc n ketesnya fn az pun juga belum bisa peps untuk temen-temen yang mau jadi ke dalam ya harus keторы kab Virtual siapa yang belum bukan bab one nanti jadi kita pernah penumpang nih kalau di barang kiriman sama di di kargo lebih kondusif tidak ada manisiannya kargo laut di pelabuhan penggar maupun di kantor POS di sini kan tidak ada PCT ya ada pecah sensualisinya saja berarti ini juga seperti ini ya bang ke Dumai, ke Bungkalis karena utilisasinya K9 itu kenapa di kantil supaya bisa menjantok kantor pelayanan yang ada di bawah ke Dumai, ke Bungkalis, ke Bungkalis udah pernah? waktu itu pernah sekalian mensosialisasikan masyarakat sekitar jadi kita sampai ke Bungkalis nyebrang ke Pelabuhan Sungai Guntung naik kapal patroli sama anjingnya itu anjingnya tidak mampu iya, 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 iya segernya tidak agak stress ya ini kalau dia ikut, putut tapi dia putut saya, saya tidak selontang kecuali kan pas kecil saya gak bani maaf maaf, maaf, maaf dan juga ya, lantunya juga jalan-jalan ke Dumai ke Bungkalis sebab banyak rumah ya belum sih baru ke Dumai makanya ikut iya, 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 iya ini saya jajak kok jajak-jajak iya, kemudian ini oh iya oh iya terus masak kerja nih masak kerja di K9 itu di wawas namanya jadi di baju ke K9 berarti tergantung kalau kita sisam kontra karena aku kontrak selama 5 tahun kita gak beli dua dari K9 Nah setelah itu, kalau ditanyain lagi tuh, ada yang mau berkarir dan ditempatkan atau tetap dikineng? Atau ada yang berpuluh? Berarti lagi gue dikineng, gue kali ya? Ya sudah lewat masa, kalau kita gak usahaya. Tahun 2013 ya? Tunggu, belum 2 tahun lagi. Belum 2 tahun lagi. Masih mau lanjut jadi kineng? Sejauh misi masih lanjut. Mantap. Gak, 2 tahun lalu. Lanjut sampai akhir dulu ya. Sampai akhir, kita lanjut jadi bawah. Kalau setelah masakan terhabis, kalau ingin berkarir di luar kineng, bisa. Kalau tetap dilanjut di unit kineng, sudah ada jenjang karir dan layar jabatan yang tersedia di unit K9 sendiri. Kalau di sesuai PNK K49, terkait. Pawang ini kan jabatannya sebagai pelaksana tertentu. Dengan trading yang khusus. Jadi begitu, Pawang-Pawang selesai diklat itu lulus menjadi PPAP. Pelaksana Pawang Hancing Pelaca Senior. Itu masa kerja sampai 2 atau 3 tahun. Itu start trading di 8 tahun. Terus, kita tersedia informasi, dia layak. Kan setiap tahun kita ada uji tahunan. Jadi, instruktur datang ke setiap fasilitas mungkin yang ada di sini. Layak gak nih? Setelah 2 tahun ini naik. Selanjutnya, ada yang namanya D-Club Instruktur. Untuk menjadi naik jabatan atasnya asisten instruktur, harus mengikuti D-Club Instruktur. Itu yang disenggara juga. Pusat. Jadi, biasanya dipanggil sih kaktim-kaktim daerah. Diseleksi, ikutin D-Club-nya. Setelah itu bisa kualifikasi lulus menjadi asisten instruktur dengan start grading. Sampai disitu aja kalau di vertikal ya. Kalau naik ke instruktur, pusat. Kalau udah dipusat. Kalau udah dipusat. Ya, kalau udah dipusat. Ya, ya. SNL. Eh, udah ditanggarin sih mau ngomongin ini. Ya, loh. Pernah ditanggarin. Pernah ditanggarin. Pertensi. Jangan di cut ya ini. Jangan dulu. Sudah. Mulai. Mulai. Lanjutkan. Terus. Ini gua mau sampai kira-kira. Mulai apa aja. Apa aja di luar yang dikasih. Di KPRN ini. Gakapa. Tapi kalau orang-orang kan kadang suka terikat emosi ya. Sama periharaan gitu. Kalau kayak gitu. Gimana sih dalam. Gitu. Jadi sedih. Gitu pisah gitu. Gitu. Ngikut mood endingnya ya. Iya. Ya kalau dia. Contoh lah kan. Kayak anjing saya nih. Anjing negara sih. Yang saya handle ya. Itu kalau dia lagi. Anjing blot merah kok. Anjing blot merah kok. Lagi ya. Lagi tidak apa-apa. Terus ada. Makan-makan yang lainnya kita koreksi. Atau lagi latihan. Bukan berarti kita. Ini dia enggak. Biar dia bener gitu. Dia latihan. Di bau narkotik. Kita respon terus. Di bawah yang lain kan. Yang kita sama-sama. Yang kita re-respon. Kita marahin. Koreksi. Diperlah marahin. Koreksi namanya. Berlaku sistem reward punishment. Sebenarnya anjing itu juga sama. Karena kecil. Berlakulah sistem reward sama punishment. Jadi kalau dia melakukan hal yang memang. Sesuai dengan tujuan dia sebagai anjing pelajai. Kita kasih reward. Reward kan. Ada reward yang soft reward. Atau hard reward. Soft reward itu tadi ya. Kita kasih puji. Itu udah semen. Dia ngerti. Nanti memang enggak ngerti bahasa. Ini bahasa apa sih Jawa. Bata. Karena kita menggunakan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu kan. Kosa katanya lebih rikas. Dan intonasinya kan jelas. Kalau misal bahasa Inggrisnya. Suruh duduk. Itu kan panjangan ya. Lunggu. Atau bahasa Jawa. Itu kan panjangan. Kalau Inggris kan sip. Ketika bekerja untuk mencari. Find it. Dengan penekanannya jelas. Seragam sama. Jadi yang kita tahu. Gak susah ya. Gak gampangnya. Gak gampangnya gitu. 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 Lihatnya dari apa ekornya. Sampai sepantem-pantemnya goyan. Berarti memang dia senang ngajak main. Beda halnya. Ekornya naik. Nah. Itu dia ngajak perantem. Gak gampangnya. Semenjak ya pengadaan Kinan kita sudah seleksi. Baik-baik. Sudah. Gak menemukan hal itu. Ganjanya. Agresif sama orang. Oh semuanya pasir gitu. Atau sampai ekornya turun. Takut itu. Sudah. Tidak. Kalau Mbak Bella. Adul sih. Sampai. Sampai. Nah. 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 Tuhan. Dika. Gak. 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 Namismen juga berlaku. Mas dia pas buang-buang air gitu. Enggak sengaja. Ada kotoran kucing. Dia makan. Itu kan bahaya buat kesehatannya. Dia. Kita koreksi. No. Kalau masih nyayal. kalau heart correction berlaku, pakai cokre yang adilandanya itu dia minta kanan, dia tau dia, itu gak boleh dia sampai kapan pun, kalau kita menemukan hal itu dia masih bambil kita ulangi terus, repetisi, kita ulangi terus jadi lama-lama dia tau oh itu hal yang gak boleh dilakukan sama pawang oh itu hal yang boleh dilakukan, makanya saya dapat ujian, good boy good boy, good boy sedih juga ya terus tanya apa aja ya tadi yang katanya, anjing gak iwan peliharaan, terus katanya bikin pusing atau apa ya sebenernya, dari diri kita sendiri dulu kita punya peliharaan mungkin selain anjing, kucing gitu kan dari diri kita sendiri dulu tanya disiplin, waktunya dia buang air ya buang air waktunya dia makan ya makan waktunya dia eksersa-eksersa ada waktu waktunya sendiri gak ada? iya iya mendisiplinkan diri kita sendiri iya 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 kalau ditanya sendiri gak disiplin iya kasih kasih gaji oh hahaha ternat 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 kalau gak nanya sekalian sesuai UMR atau nggak? iya kalau untuk anjing pelaca dia cukai itu bukan organik ataupun seperti milik rakan-rekan polisi atau TNI dia pun juga enggak ada tangkap atau golongan dia maksudnya kan aset BMM barang milik negara jadi pelakuannya ya tata cara pengadaannya maupun penghapusannya dia tulis sebagai BMM kecuali penghapusannya ya dia bukan di kita pokok, kita biarah sampai dilawat tidak bisa dibawa perseraman palong dilawat sampai mati di rumah tidak bisa karena itu aset para milik negara jadi itu dirawat di fasilitas dirawat di fasilitas sampai sematinya dia itu satu kalau dia mempunyai penyakit yang parah sehingga menularkan anjing-anjing lain biasanya saran dari dokter ditidurkan sementik mati atau dihibahkan ke lembaga pendidikan kalau di pusat itu anjing-anjing tumor masih hidup kita hibahkan ke lembaga pendidikan seperti IPB jadi untuk penelitian di sana diterian jadi makanan apa-apa masih disuplai dari kantor tapi untuk biaya rawat ininya lah makannya lah ke IPB untuk kebandingan pendidikan loh ya udah kalau tadi ya sama berarti penghapusannya diusulkan ke Direktora Jintra Kekayaan Negara juga wow udah enak hidup ya kita pindah kayaknya enggak 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 cari melanggapnya dirawat terus kalau misalkan kan ada nih masa udah misalnya masa pensiunnya si anjingnya ini nah setelah dia pensiun ini dia itu akan kemana? dari paki ya itu tadi iya mesti kan ya kita bisa enggak tadi kan kayak diarahinnya mungkin kalau dia sakit seperti hati atau dia dihimbangkan ke lembaga pendidikan kalau masih sehat bukan ya masih jirawan dikasih atas itu sampai seistirah hatinya sampai ini loh iya itu dimana bang pusatnya? ini jadi pusat ya pusat daerah kan ya oh di daerah kan ada tempatnya ya di tanggung terus biasanya di tempat-tempat asistasi bikinan itu ada yang namanya kandang isolasi untuk taruh anjing-anjing yang sudah non operasional karena karena faktor usia banyak nyakit yang datang menulari anjing yang operasional makanya dipisahkan di isolasi sendiri itu ya? kandang tulisan depannya isolasi mandiri kita isolasi sendiri ya kalau mbak isolasi bisa terima kasih soalnya 8 tahun usia masuk usia non operasional tapi sepanjang 8 sampai 9 atau 10 masih kesehatannya ada bisakter masih aktif masih dinilai daya struktur masih layan mulai pelacakan ada fit and properties kalau kata gurinya anjing sudah tidak efektif ini ngelacar jadi ikutkan di club pensiun buat pegawin tersiapan iya 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 terus mau nanya tentang suka dukanya suka dukanya sebagai pawon g9 selama beberapa tahun sampai saat ini Suka dan duka 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 Kalau mau menjawab ini Kembali lagi ke passion Passionnya Kalau saya Bekerja di unit Kinan sampai sekarang Karena banyak passion Dengan Bekerja di unit Kinan ini Sangat dinamis Jadi tantangan itu selalu Ada dan itu membuat Saya jadi tidak bosen Tidak monoton Tapi pekerjaannya juga selalu di lapangan Dan ada variabel lain yang Saya kelola Selain diri saya sendiri Anggota tim dan juga mahluk itu Berkanti empat yang harus Saya manajemen Pengelolaannya benar-benar Detail dan Ya itu jadi passion Nah gimana Bosen sih Bang di Kinan udah lama Sudah menjadi Sudah menjadi Hobi Sudah dikasih KBRT ya Ya Kalau dia mau tumpah kan Mau dia nggak beranjak Tapi sembah Bisa sih ya Gak tak bukani lah ya Kalau Suka Kalau Suka Resediannya sih ya Waktu di tahun Ini kan Ini kan Yang saya pegangkan yang kedua Yang pertama dulu itu Mati Dukadu 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 Waktu itu Ada kencing daerah yang sudah tua Dipilih ke pusat Jadi Jadi satu Bukan Maksudnya satu area Penyebaran dari Kutu Tungol Apalagi cepat Susah kontrolnya Waktu itu Kencing daerah yang sudah tua Dibilih ke pusat Sudah terpantau sih Pada hari sebelumnya Dokter sudah ada Pakisa cek Kalau Dari kelima itu sudah Sudah sedih Hukup Tunggak Hukup Lalu Saya nangis Kata orang kan kalau kuasa nangis Batal Ya saya batal Hehehe Saya Nggak Itu Itu Kuasa Kalau nangis Ngopi Gopi Tidak ada rasa Aku dibawa ke IPB Anto biotopsi Anto biotopsi Tau Sakitnya Karena-bapa Sehingga Terus Dikasih pilihan dan mau dikuburkan aja, atau dikremasi dihabunya bisa saya pulang masih ada siapa namanya pak? dulu pas dikuburkan, ngasih nama anjing gak sesuai sama ini sih sesuai pandilan nama ini, waktu itu ngasih namanya Virdi kalau di standungnya namanya Lolisena of Jericho karena namanya Loli, jadi siapa ada Virdi pun dia masih nyangkut jadi ngomong-ngomong abunya mas bong teman taruh kimesa gak? gak di serigangkain aduh kalau bangsa kiwi, suka dukanya? suka dukanya, kalau sukanya sih di unit Kenan ini bisa keliling Indonesia dulu waktu di kantor pusar itu bisa operasi di Dumai operasi di Kalimantan jalan-jalan jalan-jalan lah Bali my trip, my adventure kita sarankan di stay dengan I stay walaupun gua belum pernah kan pas saya kembali kan? pernah? dalam makan tugas gak? gak mau bisa engkir BC ya gak kalau kami kalau saya sendiri kan dulu tuh gue masih Kalimantan bukan? tapi nampak kemana-mana juga jauh masuk di Kenan, bisa keliling Indonesia ya seneng lah mencernya kotak besar kalau sekalian liburan kalau lukanya sih ya ketika bikinannya sakit sih kayak kemarin tuh sempet mudi itu pas waktu lup juga yang si itu kan sempet mau di operasi si itu cewek si itu cewek mau di apa? di operasi ya gak tega juga sih kenapa di operasi? di Ronson ada kayak ada di ada di ketika denger dokter ngomong gitu ya gimana rasanya tuh soalnya kan dari Jakarta sampe di Riau pun sama-sama terus kan ketika ada kayak gitu ya rasa-rasa sakit rasainlah rasa sakit biru sedih ya sedih jadi 4 ekor yang kami punya ini 3 ini breeder lokal cuma ji sendiri ya? ji sendiri yang dari anjing kampung kampungnya rusi rusi ya rusi ya rusi ya serem tapi si zini kira pertanyaannya cowok karena dia kayaknya ini ya kayak itulah yang dicari untuk jadi calon anjing keluarga agresif agresif itu maksudnya dia intensinya semang gitu happy gak langsung lulus kalau happy-happy gitu anjingnya happy-happy itu kampang diarahkannya ya ini siapa? Dendy siapa? Dendy 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 kalong Dendy kalong dia menjaga wibawanya gitu ya? apa sih gak? wah gak wajit ya dia gitu lah oke B centiul iya sih bener centiul ya iya jadi orang 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 di bandara juga ini lebih takut sama Ji deh iya karena satu dari bulunya kan agak telap kayak bawangnya sepipa ya sepipa ya emang gitu? gak boleh skin sammy iya sepipa ya iya sepipa ya iya sepipa iya sepipa ya 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 Oke, ini suka dukanya jadi pawang kinan ya sama adinya sama ini Apalagi dukanya dua-duanya, apalagi kalau misalnya waktu kerennya sakit atau kaya meninggal Apalagi kau, kalau si Jamal kena recet nangis Lu harus sedih kan Kalau jamalnya jamal mana nih Iya, 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 iya Sedih Boleh, jangan langsung podcastnya Iya, jangan langsung langsung nonton Gak bisa, jadi dia gini Ya, seperti itu Terus Ehm Ehm Ini juga salah Sekali lagi kita review lagi Kinan ini salah satu unit Di Direkturak Jenderal Badan Cuka Yang bertugas dan fungsi Sebagai Ehm Ya, dalam community protector untuk Ehm Menjaring Pengawasan 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 Khususnya NPP Ya, khususnya untuk NPP Ya, ada di penumpang, ada juga di cargo, ada di barang kinu Bener Ya, terimakasih bang Miko dan Mas Anggiwi sudah hadir ke BKRU Studio Berikan informasi Ehm 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 Seru banget nih Sebenernya kalau di lanjutin cerita-cerita sampai Maghrib pun bisa Bisa Ya, bisa gak apa-apa Bisa 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 . Jangan lupa like, comment, dan subscribe See See you On The Next Podcast Pop Staran چ